Pemirsa Sekolah Inklusi Holistic School, Bunga Bangsa Sebuah sekolah inklusi di Kota Pekalongan melaksanakan kunjungan ke Batik TV Kunjungan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman edukatif kepada siswa-siswi sekolah dalam mengenal dunia media dan juga broadcasting Senin pagi 29 April, suasana di Batik TV semakin hidup dengan kedatangan robongan siswa sekolah inklusi Holistic School, Bunga Bangsa Robongan terdiri dari siswa dari berbagai tingkat usia dengan berbagai latar belakang dan kemampuan Kunjungan sekolah ini merupakan salah satu bentuk upaya dalam menerapkan pendekatan inklusi dalam pembelajaran Saat tiba di Batik TV, siswa-siswa sekolah inklusi Holistic School, Bunga Bangsa disambut dengan hangat oleh tim Batik TV Mereka diberi pengarahan tentang proses produksi program televisi dan mendapatkan kesempatan untuk melihat langsung bagaimana siaran berita dan acara televisi diproduksi Selama kunjungan, siswa-siswi sekolah inklusi Holistic School, Bunga Bangsa juga berkesempatan untuk berinteraksi langsung dengan para penyiar dan bertanya tentang dunia televisi Mereka mendapatkan wawasan tentang dunia media keberagaman profesi di bidang broadcasting dan pentingnya komunikasi yang efektif dalam penyampaian informasi kepada publik Nur Indas Tia Ningrum selaku kepala sekolah mengaku senang anak-anak mendapatkan kesempatan untuk berkunjung ke Batik TV Menurutnya ini adalah hal bagus karena teman-teman inklusi jarang bersosialisasi Kali ini mereka dapat bersosialisasi dan belajar langsung Selain itu, teman-teman sekolah inklusi ini juga berkesempatan untuk menampilkan penampilan mereka seperti penampilan angklung, menyanyi ibu kita kartini, menari tarian nusentara, serta penampilan daya ingat tentang sebuah negara Yang pertama, kunjungan ini dalam rangka kegiatan outing class yang sering kita laksanakan secara rutin di sini bertujuan untuk melatih anak-anak supaya lebih percaya diri kemudian juga mengenal dunia luar seperti apa yang selama ini mungkin anak-anak ada yang mungkin jarang sekali keluar rumah jarang sekali bersosialisasi di sini anak-anak juga bisa belajar bersosialisasi kemudian juga pengalaman-pengalaman di lapangan seperti apa dan tentunya tadi sudah mengenal ya tentang program-program di Patik TV itu seperti apa dan bagaimana belajar menjadi kameramen, presenter dan sebagainya ini pastinya suatu pengalaman yang sangat luar biasa buat anak-anak pihaknya berharap anak-anak dapat lebih percaya diri selain itu ia berharap masyarakat sekitar dapat menerima teman-teman inklusi dimana meskipun terdapat kekurangan namun mereka juga memiliki kelebihan yang tentu harus diasah dan diperlihatkan Rafid Fajri, Batik TV, melaporkan